Intro Salam Tandan Berduri dari Bagan Batu Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo, meresmikan pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia, yang berada di Regional 1 PTPN 1 di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pabrik ini merupakan hasil inovasi yang dirancang dan dibangun oleh anak usaha PTPN Group, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara. Selain itu, bekerja sama dengan Unit Usaha Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pembangunan pabrik minyak makan merah ini rencananya akan diimplementasikan ke pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Keberadaan pabrik minyak makan merah diakini akan memberikan solusi bagi petani rakyat, di mana mereka juga mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual TBS. Diharapkan tidak ada lagi isu minyak goreng susah mendapatkannya untuk masyarakat kecil. Selain itu, juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah stunting serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengutip Laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Sesuai dengan namanya, minyak makan merah memang berwarna merah cerah. Sejatinya, minyak makan merah berasal dari minyak sawit atau crude palm oil CPO, sebagaimana minyak goreng biasa yang berwarna kuning. Yang membedakan minyak makan merah dengan minyak goreng kuning adalah pada proses pengolahannya. Minyak makan merah merupakan produk dari CPO yang setelah proses penyulingan tapi tidak melanjutkan proses-proses selanjutnya. Minyak makan merah memiliki warna merah terang mencolok dan aroma yang kuat. Warna mencolok dari minyak ini berasal dari biji kelapa sawit yang sejatinya berwarna merah tua, terutama kandungan beta-karoten. Sebab selama proses produksi, minyak makan merah tidak melalui proses bleaching pemucatan seperti minyak goreng sawit biasa. Itu sebabnya, banyak kandungan nutrisi penting pada CPO yang tertinggal pada minyak makan merah. Minyak makan merah juga mengandung asam lemak jenuh lebih rendah dibanding dengan virgin palm oil, VPO, dan terbukti lebih unggul dari minyak goreng, karena masih dapat mempertahankan kandungan fitonutriennya. Dengan berbagai keunggulan nutrisi tersebut, minyak makan merah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi, dari mulai menggoreng, hingga konsumsi langsung sebagai minyak makan. Sekian dulu info kita, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!